Inilah fungsi sabu yang sebenarnya Sabu pada hakikatnya adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi Namun, sabu kadang disalahgunakan Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut Sabu bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak membuat penggunanya merasakan bahagia Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus bahkan meningkatkan dosisnya Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti Meningkatkan aktivitas fisik Menurunkan nafsu makan Nafas menjadi cepat Detak jantung tidak beraturan Meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh Sabu atau metafetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia Metafetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko seperti seks bebas Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, getal di seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan perubahan fungsi dan struktur otak Belum ada obat khusus yang mampu menangani efek sabu Perawatan bagi pecandu sejauh ini dilakukan dengan terapi Ini adalah tanaman cannabis sativa Lebih dikenal juga dengan nama marijuana atau ganja Ganja dipandang oleh masyarakat luas sebagai narkotika berbahaya yang dapat menyebabkan candu, perusakan otak, dan bahkan kematian Namun, apa sebenarnya yang terkandung dalam tanaman ini? Dan apa saja dampaknya terhadap tubuhmu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini Untuk mengenal ganja, kita harus mulai dari awal Yang kita kenal sebagai ganja sebenarnya merupakan daun dan bunga dari tanaman cannabis Daun dan bunga ini menghasilkan berbagai macam bahan kimia yang dikenal sebagai cannabinoids Cannabinoids dari ganja yang paling sering digunakan adalah THC dan CBD Secara singkat, THC memberikan efek mabuk atau high Sementara CBD tidak Coba aku jelaskan Cannabinoids selain dihasilkan oleh tanaman cannabis Juga dihasilkan oleh tubuh manusia secara alami Cannabinoids alami ini mengaktifkan reseptor cannabinoid Yang mengatur berbagai macam fungsi tubuh manusia Ada dua tipe reseptor cannabinoid Yaitu CB1 yang mengatur fungsi otak Dan CB2 yang mengatur fungsi sistem imun THC mempengaruhi CB1 yang kemudian menyebabkan efek high Sementara itu, CBD hanya terbatas pada CB2 Yang berbeda dengan CB1 tidak dapat mempengaruhi fungsi otak Sehingga tidak menimbulkan efek high Secara jangka panjang, penggunaan ganja dapat menyebabkan kecanduan Terutama apabila pemakaian dimulai pada masa remaja Kurang lebih 9% dari semua orang yang pernah mencoba ganja menjadi kecanduan Dan tentunya, orang yang berada di bawah pengaruh ganja Dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas hampir 2 kali lipat Hei, tunggu dulu Dampak yang baru saja disebutkan terdengar tidak asing, bukan? Ya, itu karena dampak yang sama juga terjadi bagi pengguna alkohol dan tembakau Bahkan, dibandingkan dengan ganja Pengguna alkohol dan tembakau memiliki tingkat kecanduan yang lebih besar Yaitu 13% dan 24% masing-masing Dan untuk kecelakaan lalu lintas Alkohol meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan sebesar 13 kali lipat Kita tentunya tidak mengatakan bahwa ganja bebas resiko Tidak salah mengatakan bahwa ganja dapat menyebabkan kecanduan dan dampak negatif lainnya terhadap tubuh Namun, agak aneh ketika zat-zat yang lebih berbahaya justru legal dan bahkan dapat dibeli dengan mudah Sementara itu, ganja bahkan dilarang untuk digunakan dalam terapi dan pengobatan Untuk pengetahui bagaimana ganja dapat digunakan sebagai obat Anda harus menunggu bagian kedua dari seri ini Untuk sementara, coba kalian tulis di kolom komentar Mengapa menurut kalian ganja diperlakukan berbeda dengan alkohol dan tembakau Terima kasih telah menonton!